Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik yang mengaku, yang mengajar di banyak universitas gak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang baik justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya gak heran, kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung saya gak heran. Kenapa saya gak heran, bayangkan saya gak tahu agamanya apa ya, karena dia gak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang gak percaya dengan kitab suci, artinya dia gak percaya dengan agama. Kalau dia gak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani, Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum, saya gak peduli dengan bahasa bilang apa namanya, itu hanya kritisi, itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Saya ini tukang kritisi, Haris tahu betul saya tuh. Di DPR siapa yang gak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa, kalau itu salah saya bilang salah. Kemarin aja undang-undang kesehatan, begitu diundangkan, kami dari Paraksi Partai Nasdem, kami setuju dengan catatan, apa yang tidak kami setujui? Yang namanya mandatory spending, kami tetap fair. Kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Jadi patut orang ini di penjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk, dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim gak terima juga. Dia melakukan itu kepada orang-orang yang umat-umat yang menurut saya mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat dari niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma, kalau kemudian pasang ini disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini. Pak Presiden dari awal gak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Tapi kan sudah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga penyebaran berita hof. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma? Klarifikasi permintaan maaf atas kegaduan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta, yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah diterima? Enak betul ya, setiap melakukan kesalahan, terus kemudian minta maaf. Cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, enggak pantas dia melakukan itu. Ya harusnya, dalam konsestasi politik kita hari ini, yang harusnya kita sambut dengan riang gembira. Soal siapapun presiden nanti yang terpilih, ya kita dukung sama-sama dong. Kita harus berikan diskursus yang baik itu kepada publik. Permintaan maaf tidak cukup ya, Mbak Irma? Iya, bukan malah selalu, apa namanya, enggak fair juga ketika misalnya dia bilang bahwa dia melakukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Justru itu kedunguan dia. Untuk memecah belah bangsa Indonesia ini, enggak pantas orang ini jadi akademisi. Substansi yang bagian mana Mbak Irma, yang menurut Mbak Irma sudah membuat keonaran, sudah memberikan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Bagian substansi yang mana? Karena yang melaporkan juga beragam ini. Mbak Irma. Saya bacain. Ada lapan, saya baca yang disebutkan oleh Mbak Retno Marsudia, Menlu. Berikut lapan kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Ada lapan loh di sini. Bisa dibaca di media. Enggak ada satupun kok yang merugikan Indonesia. Apa? Contoh, protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok. Bagus dong. Kita ekspor kok. Kemudian protokol persyaratan, psikosanitari untuk ekspor. Dari Indonesia ke Tiongkok. Apa yang mau dikritisi? Apa yang mau dibilang itu tolol? Bajingan tolol apa? Mulut dia itu aja yang tolol buruh itu, mulutnya dia. Justru ini yang membuat masyarakat Indonesia jadi buruk di mata dunia karena orang ini. Jadi kalau dia ditangkep hari ini menurut saya itu pantas. Oke, menurut Mbak Irma adalah itu pantas saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry betulkah kemudian ini juga pantas? Berbagai pasal yang saya disediakan di dalamnya oleh Baraskim menjerat Rocky Gerung. Rocky Gerung dengan berbagai pasal. Mulai dari pasal penyebaran berita hoax hingga kemudian Undang-Undang ITE. Pertama, terima kasih perspektif yang disampaikan Uni Irma yang menyebutkan bahwa tidak patut mengajar, tidak sesuai adab. Dalam konteks ini berarti memang apa yang disampaikan... Posisi Mike boleh lebih dekat? Ya, dalam arti apa yang disampaikan Bang Roki lebih ke persoalan etik. Masing-masing orang akan berbeda cara melihat etik. Oleh karena itu, karena ini saya pikir bukan lagi persoalan hukum. Kalau kita lihat konteks pasal-pasal yang dikenakan ke Bang Roki kan ada tahapan-tahapannya ya. Pertama, mau dikenakan delik penghinaan terhadap presiden. Karena delik aduan tidak mungkin presiden datang sendiri. Apalagi kemudian serangannya itu berkaitan dengan kebijakan presiden. Tidak jadi. Lalu dicarikan delik lain pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan. Yaitu unsur yang berkaitan dengan sara. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, tiba-tiba pasal itu kemudian dicabut. Dicari yang lain. Dan kebetulan sama dengan beliau berdua pasal yang mau dikenakan. Pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146. Yang berkaitan dengan KUHP lama mau diubah. Saya kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, sabar. Yang tidak bisa juga dikatakan sama dengan bangsa ganda Senegolan. Pasalnya sama. Tidak, tidak sama. Pasal ini tidak sama. Roki Gerung ini melakukan fitnah. Oke, pasal apa ini maksudkan? Ibu Irma di tangan dulu. Dari mana Uni tahu fitnah? Uni yang di fitnah? Siapa yang di fitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang di fitnah? Dia bilang bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Ya, kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJGTLL. Begini Pak, begini ya Dinda. Kita gak usah lah berdebat soal ini itu, ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Roki itu pasal 14, pasal 15. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan di penjara. Bisa pasal apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Roki Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi pasal-pasal itu. Ya makanya saya mau uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46. Yang memperlakukan sebagian mengubah KUHP gitu ya. Dan harus diingat bahwa KUHP itu berlaku karena asas konkordansi di aturan tambahan, peralihan Undang-Undang Dasar yang lama. Nah pasal ini sudah tidak ada pemberlakuan pasal-pasal lama ini karena Undang-Undang Dasar negara yang baru sudah lahir, sudah ada yang barunya. Hasil perubahan tahun 1999 hingga 2002. Nah perspektif relasi antara negara dan warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar negara yang baru. Sudah sangat berbeda nih karakternya. Relasinya sangat sistem presidensial. Tidak bergaya kerajaan seperti di Belanda. Kalau kemudian warga negara kemudian mengatakan sesuatu yang tidak disenangi istana bisa dipidana yang disebut dengan pasal lese-maese itu. Nah sekarang tidak ada lagi. Yang lahir kemudian dari semangat Undang-Undang Dasar ini adalah dan cerita perubahan konstitusi adalah Undang-Undang 28 tahun 1999. Tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN. Apa isi ketentuannya? Sederhana. Kalau ada penyelenggaran negara yang dituduh, katakanlah difitnah, dikritik, dicacimaki. Apa yang diberikan solusi oleh ketentuan Undang-Undang ini adalah penyelenggaran negara itu yang punya kekuasaan, punya segala alat, harus melakukan penjelasan dalam bentuk klarifikasi. Nah kalau Presiden merasa tertuduh atau terfitnah atau orang-orang yang merasa menghina Presiden, caranya gampang sesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dilakukan klarifikasi dari mana saja pernyataan Pak Roki Gerung itu yang salah. Jadi beda karakternya, apalagi harus diakui ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 28, Pasal 28F, itu memberikan perlindungan luar biasa bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya lisan maupun tulisan. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi harus dilihat karakternya begini, sistem presidensial itu meletakkan relasi antara Presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik, demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ, ketika dia ada keadilan di situ. Jadi enggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Atas nama ha-azazi manusia, orang boleh mengatakan apapun, mengeritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu, dan lain sebagainya. Enggak boleh. Saya juga mau kasih tahu, dalam sistem demokrasi konstitusional, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang baik itu adalah yang tidak berani melaporkan warga negaranya. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya, tidak yang seperti disampaikan di Irma. Hari ini dengan segala kekuasaan presiden di dalamnya, siapa saja bisa dihukum. Kalau orang tiba-tiba jadi penguasa, enggak senang dengan Irma, apapun kata-katanya, bisa dikatakan fitnah. Saya mau jawab begini, apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rokigurung dari awal sampai hari ini, pernah enggak digubris oleh presiden? Enggak pernah. Tapi kali ini, beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut di Irma, tidak menurut presiden. Sudah ada fitnah di situ, sudah ada fitnah, sudah ada ujaran kebencian, sudah ada perbuatan membuat gaduh, kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat. Itu sudah semua dilakukan. Kita debat hari malam ini juga membuat gaduh nih, secara nasional ditonton oleh orang-orang. Bapak dan Ibu, tapi saya berdua di penjara. Bapak dan Ibu, tapi bagian pasal yang disangkakan kepada Rokigurung adalah terminologi yang dianggap, dalam tanda kutip, menjual yang tadi program itu ke Cina. Itu yang dilaporkan oleh sebagian pihak. Penyebaran berita pohon. Sesat lagi Bang Ferry ditanggapi, hanya di catatan demokrasi, Pemirsa. Bang Ferry langsung ditanggapi pernyataan Rokigurung mengenai menjual IKN ke Cina, itu yang dianggap berita bohong oleh salah satu pelapor ke Baris Kenpori. Yang tahu soal proses dan apa jual-beli itu ya kan tentu tidak publik. Tentu penyelenggaraan negara. Tidak lumrah dalam sistem presidensial, bahwa, itu kan bilang saya goblok biasa aja. Namanya orang berperspektif berbeda, enggak apa-apa. Ini Urna bilang saya goblok, tidak terdidik, dosen tidak becus, enggak apa-apa. Tidak persoalan. Yang menjadi persoalan adalah penyelenggara menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Artinya mencari-cari pasal Bang? Iya, pasti cari-cari pasal itu. Kan sudah terbukti, pasal penghinaan presiden, enggak nemu, dicarikan, yang lain. Ini sudah ada yang ngasih masukan ke publik apa yang harus dilakukan. Kalau dilihat sejarah sistem presidensial, amati deh. Semakin demokrasi presidennya, dia tidak akan memenjarakan lawannya. Siapa yang tidak menghina Joe Biden sekarang? Siapa yang tidak pernah menghina Donald Trump? Siapa yang tidak pernah menghina Obama bahkan? Siapa yang tidak pernah menghina SBY, kecuali urusan pribadi baru dia laporkan. SBY itu digambar kerbau, dalam badan kerbau itu tulisan SBY, dimasukkan ke kolam. Tapi tidak pernah melaporkan. SBY itu terkait dengan urusan pribadi keluarganya yang dihina. Iya silahkan buktikan. Kalau dia melaporkan duduk itu persoalannya Bu Irma. Kasus SBY itu... Saya terus terang tidak tertarik untuk membicarakan ini dalam konteks persepsi hukum. Tetapi sebagai negara hukum, kita harus menghargai proses-proses yang terjadi. Soal apakah nanti ada kebenaran dalam tuduhan Roki, atau ada kebenaran atas keberakan masyarakat yang melapor, biarlah hukum yang berbicara itu kalau menurut saya. Saya tidak tertarik di sana. Tapi saya mau mengupas soal ini. Supaya kita mengupas soal Roki ini, bukan Roshi Gerung ya, Roki Gerung. Once and for all. Pertama siapa dia? Kan kita harus tahu dulu ini barang. Bagi saya, Roki itu adalah seorang pedagang. Dagangannya apa? Dagangannya kata-kata. Untuk berhasil menjadi seorang pedagang kata-kata, dia menggunakan atribut-atribut tertentu sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI, karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI, sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, tidak selesai. Jadi kita harus hilangkan dulu, kesan atau framing, bahwa namanya Roki Gerung itu adalah akademisi. Tidak. Baik secara formal maupun informal. Korelasinya apa Bang? Dengar dulu, kan kita mau mengetahui dulu nih duduk perkara, kan untuk mengetahui alasan di belakang, kenapa ini terjadi, implikasinya. Kan kita harus tahu dulu siapa yang kita bicarakan ini. Jadi saya melihat, saya terus terang, saya sudah lama kenal Roki, setidaknya bukan secara pribadi, tapi sering berinteraksi. Dari zaman Orde Baru, hampir setiap kita ada diskusi, seminar selalu mengundang dia. Bahkan sampai tahun 2009 saya masih lakukan. Dan sepanjang saya mengenal dia, bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto, yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik, intelektual tukang, yang bekerja berdasarkan pesanan. Kenapa? Karena dia hanya menyerang satu pihak secara konsisten, yaitu pemerintah. Pesanan gimana ini bang? Dengar dulu dong, makanya saya bicara dulu. Lalu, pasti pesanan orang yang berbeda dengan Jokowi, dengan pemerintah. Karena hanya itu. Jadi, dia punya pasar sendiri. Rocky ini. Sehingga, kata akademisi, sehingga, apa namanya, mandat akademisi, tidak layak disandang oleh Rocky. Dia adalah pribadi. Dia adalah seorang oposan. Dia adalah seorang intelektual tukang. Halayak bang. Yang melabel itu halayak, bukan? Loh iyalah, dan dia menikmati tidak pernah menyanggah itu kan. Kenapa tidak bilang saja dia influencer atau sosial analis atau apa gitu. Karena saya begini ya, dia belajar filsafat pun. Kan S1 ya. Tidak jelas filsafatnya yang mendalamnya di bidang apa. Dan bagi saya, seorang filsuf, itu adalah orang yang menghasilkan pemikiran, analisa yang mendalam. Menjawab persoalan-persoalan. Yang keluar dengan kata-kata kedamaian. Di mana ada filsafat dalam sejarah, sejak Sokrates Plato, yang pernah mengeluarkan kata-kata kayak begini. Di mana adakah itu? Di negara manapun itu. Tidak ada satupun yang saya tahu, seorang filsuf, mengeluarkan kata-kata rendahan kayak begini. Gak bermartabat. Kalau sejuk puja-puji didengarkan. Tidak bang. Saya kan juga tidak bilang dia harus memuja-muji. Jadi satu hal dulu nih, satu-satu ada tiga poin kalau menurut saya. Jadi pribadi Rocky ini, karena kita tidak pernah mendengar dia secara serius, mengkritisi Prabowo. Misalnya soal bagaimana Prabowo mengelola Kementerian Pertahanan, soal food estate, pembelian pesawat bekas. Kapan kita pernah mendengar Rocky? Dia hanya fokus pada satu, presiden. Dan lebih jelek lagi, presiden secara pribadi. Itu yang saya tangkap. Jadi mari kita letakkan Rocky ini, sebagai orang yang memang menggunakan demokrasi kita ini sebagai tempat cari makan. Itu saja kalau menurut saya. Jadi mau dengar dia, ya dengar lah. Mungkin dia seperti sama dengan Adi Armando, sama dengan yang lain. Jadi gak ada bedanya. Yang kedua konteksnya. Konteksnya ini kan dia bicara, katanya pada suatu pertemuan dengan buru, membahas tentang omnibus law. Ini hak demokrasi. Kritik yang disampaikan, silakan. No problem at all with that. Tidak ada masalah sama sekali tentang itu. Silakan. Tetapi yang terjadi di situ, kalau menurut saya, bukan analisis tentang omnibus law. Bukan analisis tentang proses, bagaimana dia mencerahkan, hal-hal yang merugikan buru. Yang terjadi di situ adalah, menurut saya, penghinaan, ujaran kebencian, dan hasutan. Kenapa? Karena dia katakan, pemerintah mari kita cari gara-gara. Padahal dia bicara demokrasi. Dalam demokrasi kita tahu, yang membentuk undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Lantas kenapa seorang presiden saja yang disebut bajingan? Dari mana logika berpikirnya? Konteks itu. Nah kalau mau bicara hukum, kalau sampai aksi buru 10 Agustus, melahirkan kerusuhan, si Rosi lagi nih, Rocky bisa ditarik dalam bentuk penghasutan. Jadi dia harus berdoa ini, kalau memang dia punya agama. Jangan sampai ada kerusuhan 10 Agustus. Karena itu akan bisa dipakai, sebagai hasutan. Karena dalam pidatonya dia itu, dia menghasut orang untuk mencari gara-gara, yang menurut dia menjadi jalan terbaik. supaya rakyat didengar. Sekalipun bang, mohon maaf bang, kata BJG itu sudah diklarifikasi Rocky sebagai penarik itu bang ya, penarik kuda itu bang ya. Perdebatan yang biasa. Makanya menurut saya begini, habis dia tahu respon orang, dia buka Google. Ketika Anda ketik kata bajingan di Google, itu langsung keluar tulisan kompas, bicara tentang sejarah kata bajingan itu. Masa itu kan sudah mengalami pergeseran makna. Dulu memang itu singkatan ada cerita. Dulu kan enggak semua punya alat angkut. Sehingga ini kayak kusir gitu yang membawa lama-lama berubah. Tidak bisa dia pakai itu sebagai justifikasi. Bagaimana mungkin dia mengkritik dengan memuji, ini kan kontradiksi logis dalam pernyataan dia. Apalagi ketika kemudian dia mencoba memisah, ya memisah antara mengkritik Jokowi dan sebagai pribadi. Kalau presiden yang dikritik sebagai lembaga, presiden enggak bisa tolol karena dia institusi. Yang bisa tolol itu orang. Yang bisa berbohong itu orang. Kalau lagi live agak susah kita sensor ya bang. Kalau lagi live gini agak susah kita sensor ya bang. Ya memang saya sengaja. Satu poin lagi ada bang? Problem kita ini adalah begini, apa memang yang seperti gini yang mau kita wariskan sama anak-anak muda ini? Karena Roki itu punya pendukung tersendiri. Orang-orang yang memang membenci berseberangan dengan pemerintah atau kelompok yang ada di pemerintahan. That's it. Itulah pasarnya Roki. Tapi saya mau tanya Roki, kalau benar-benar dia seorang manusia yang punya kesadaran sosiologis, kesadaran historis, pantas enggak sih Roki, lu ngomong begitu? Saya aja kalau orang tua saya dia ngomong begitu. Sampai kalian kubur saya kejar. Jujur. Kalau bapak saya dia ngomong begitu, saya mau bertaruh nyawa. Jujur aja. Jadi kita harus menempatkan ini sebagai adalah persoalan, oke lah kita bicara mengkritik. Apakah memang begini harusnya? Etis atau tidak? Ini masalah etika, masalah faksun. Jadi jangan dipakai, apalagi perbandingannya Joe Biden dan segala macam. Karena sistem nilainya berbeda Pak. Sosiologinya berbeda. Sejarahnya berbeda. Enggak bisa kita copy paste kebiasaan Amerika menghina presidennya karena mereka sangat liberal, individualis, disamakan dengan kita. Contohnya juga SBY tadi. SBY oke. Makanya SBY sebagai pribadi, itu ada tiga kasus dia ngadu. Tapi kasus-kasus yang si pembawa, si pembawa kerbo itu, juga akhirnya ada masalah hukum. Dan orangnya meninggal loh. Jadi saya kira oke lah. Tadi kalau pelajaran dari kasus SBY adalah, bahwa masalah pribadi. Ya, yang dilaporkan ke polisi. Jadi abang sepakat bahwa ini persoalan etik ya? Oh bagi saya yes. Ini persoalan etik. Tetapi dengan catatan, kalau sampai terjadi kerusuhan, 10 Agustus, itu adalah penghasutan. Bagi saya. Bagi saya kalau terjadi kerusuhan, penyelenggaran negara, aparat keamanan, tidak bekerja dengan baik. Dari mana sudah berhari-hari tidak ada rusuh kok? Begini. Jadi makanya, ini kan nanti bisa, bila di uji, kan kita berani andai nih. Belum tentu terjadi juga bos. Ini tuduhan kepada negara abang. Kalau terjadi kerusuhan, setelah ucapan roki berhari-hari, negara yang sedang membuat kerusuhan. Oh tidak. Saya menjamin. Jangan Anda menjamin, Anda bukan Tuhan. Ya ntar dulu, kita punya proses hukum. Nanti kan dibuktikan di sidang. Kerja-kerja negara seperti ini, sudah banyak contohnya abang. Loh ginilah, Anda alih hukum. Biarlah nanti hukum yang bicara, jangan jamin-jamin. Tadi kata etis. Anda kan belum tahu. Tadi soal etis. Saya bilang ini soal etis, tetapi ini kalau sampai terjadi sesuatu, ada dalam pernyataan roki yang panjang. Ini kan abang sedang mengumumkan kepada orang-orang yang benci roki. Oh tidak. Itu asumsi Anda. Ya makanya. Itu asumsi Anda. Kalau terjadi, jangan akan berdampak. Jangan paksakan cara berpikiran. Anda sedang membahangkan perikiran. Ini provokasi atau tidak, Bung Syaganda? Berujung akan pernyataan tadi. Akankah ini kemudian berujung keonaran dari pernyataan roki. Bisa ngomong atau saya cuma harus ngerespon? Silahkan, Bang. Pertama, publik harus tahu bahwa saya ini pendukung setia roki gerung. Saya ini aktifis, tokoh mahasiswa ITB tahun 80-an. Saya termasuk legendaris di 80-an ITB dan 80-an se-Indonesia. Saya tidak pernah tahu ada Dedy Sitorus pernah ketemu roki gerung, kecuali dia pernah cerita ketika dia di UNDP mengundang roki gerung sebagai pelatih. Artinya... Selama di wali kita juga sering, Bang. Selama di wali, dan sebagainya. Artinya dia orang hebat karena Anda undang. Anda undang. Jadi Anda nari-nari ke sini, saya hanya mau bilang, bahkan zaman Orde Baru pun, Roki tidak pernah keluarkan itu. Tidak pernah... Saya mau bicara. Saya mau bilang, bahwa bahkan ketika melawan... Anda dari tadi udah ngomong, boleh nggak saya sekarang pendukung roki ngomong dong. Anda kan sudah berusaha menggiring saya. Saya mau bilang tadi, saya sudah lama kena roki gerung, meski tidak secara pribadi, tapi melalui berbagai kegiatan yang kita lakukan. Tidak saja di UNDP, tapi waktu saya di WALHI, waktu saya di KSPPM, semua saya... Nanti foto-foto kegiatannya bisa buka. Dalam itu saya cuma mau bilang satu. Sepanjang kita melawan rejim Orde Baru, tidak pernah sekalipun saya dengar roki dengan kata-kata yang dia keluarkan selama apa-apa. Jadikan begini, roki ini idola dari semua orang mahasiswa waktu itu. Aktivis. Di jaman saya, saya kasih tahu saja. Susah melihat roki begitu hebatnya. Memukau di anak-anak muda waktu itu ada Denny J.A., ada Hariwibowo, ada Rijal Malarangeng, apa segala. Kita kagum benar dengan dia. Dan bukan hanya kita yang kagum dengan dia. Mokhtar Lubez, kemudian toko-toko besar, Hariman Siregar, apa segala. Itu saya tahu, saya ngikutin. Terserah Irma nanti mau ini. Tapi saya itu melihat itu dari jaman ke jamin. Baru megang. Supaya hangat, bang. Masanya gini, kita ini harus mendudukkan persoalan ini pada situasi yang benar. Roki ini adalah pembawa ajaran PSI. Namanya Partai Sosialis Indonesia, bukan PSI yang ada sekarang. Ditarik itu keatasnya, namanya Dr. Sutan Sahril. Mereka itu menawarkan di Indonesia ini demokrasi. Dari awal. Sosialis Demokrasi. Sosdem. Menawarkan Demokratik Sosialism. Ini punya sejarah panjang akarnya. Dan mereka ini bukan ece-ece. Tidak bicara Roki jaman nabi-nabi. Kita bicara Roki hari ini. Kan tadi Anda juga jelaskan, silahkan. Dia itu mengembangkan terus. Setelah Partai Indonesia baru gagal berkembang di tangan Kartini Panjaitan, adiknya si Lohut Panjaitan. Roki akhirnya nomaden. Tapi dia menggalang. Sampai saya ikutin dua bulan terakhir ini. Hampir seluruh kampus yang didatangin Roki. Satu yang saya lihat UNS. Dua UNES. Ketiga UNES Darussalam. Keempat UNES Muhammadiyah Solo. Dan dimana-mana di Makassar ribuan orang pengen dengar Roki. Makanya orang bilang no Roki, no Parti. Tapi pernyataan Roki kemarin eksis atau tidak? Tunggu dulu. Itu hebatnya Roki. Yang kedua, kita bicara ada tiga kelompok masyarakat. Ini kan sudah hampir dua minggu. Yang satu, model orang Poco E tangkap persekusi Roki Gerung. Yang kedua, tidak. Ini demokrasi. Biarkan demokrasi itu berjalan. yang in between ada. Contoh hari ini. Nadatal Ulama Jawa Timur. Saya baca. NU Jawa Timur. Mengatakan memang omongan Roki kurang pantas. Tapi tidak perlu dilanjutkan ke pusat nukup. Itu omongan NU. Omongan Muhammadiyah, misalkan tokohnya, Amin Rais. Apa namanya? Din Samsudin juga seperti itu. banyak yang orang cuma soal diksinya, pilihan diksi. Puluhan laporan loh Bang ini Bang. Puluhan laporan sudah masuk. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Presiden aja bilang itu soal kecil ngapain. Laporan ini terjadi, saya lihat, karena ada diskriminasi di PDIP. Ya, waktu Januari, MH Inon Najib mengatakan Pak Jokowi Pir'aun yang itu lebih berat daripada diksi katanya BJG ini. PDI tidak mempersekusi MH. Orang marah. Marah di publik sama tapi tidak mempersekusi. Tapi waktu Roki dipersekusi. Kenapa? Karena ini memang orang itu tahu Roki sekarang sedang bergerak di Jawa Tengah melakukan gerakan ABG. Asal bukan Ganjar. Ya, dia tampil bersama Prabowo 08 kelompok Immanuel Ebenezer datang diundang sama mereka. Datang di kelompok KIB yang Pro Anis datang. Jadi dia memang melakukan gerakan itu di Jawa Tengah. Jadi saya pikir ini ada dendam pribadi PDI terhadap Roki Gerung. Ya, karena dia lihat Roki ini Tuduhan Anda terlalu Tidak akan nuduh. ini persepsi saya. Karena Anda diskriminasi kenapa tidak melakukan hal yang sama kepada MHA Eno Najib. Justru kita setelah itu melakukan klarifikasi sama MHA Eno Najib. Waktu itu setelah itu dia kita ajak memberikan tausiah di masjid di depan PDI Perjuangan. bulan April tahun lalu April tahun lalu. April tahun lalu. Jadi gini. Yang kemarin dia itu bulan Jari. Kalau si MHA Eno Najib itu ulama Pak dan dia bicara dalam konteks fikihnya terserah dia. Oke. Itu tidak kasar. Itu tidak bisa. Boleh dong. Piraun itu lebih kasar daripada Pak Jirung. Bapak-bapak kita sedang berbicara Roki Gerung. Jadi yang disebut oleh Roki itu adalah kebijakan Presiden yang menurut kaum oposisi. Jadi bukan hanya Roki saya oposisi sudah 9 tahun melihat bahwa itu memang jualan IKN ke Cina quote-unquote jualannya. Nih Bang sorry ya Nggak jelas sama lu aja. Lu lihat nih berapa banyak orang PDP yang kritisi pernyataan MHA Eno Najib. Tapi tidak mau laporkan tidak mempersekusi. Kalau Roki langsung dilaporkan mempersekusi. Karena coba Abang sekarang ngomong sama anak mahasiswa ini eh kau Firaun kau sakit hati nggak dia? Tapi coba Abang bilang kau bajingan diperkusi nggak dia? Nggak, itu ada konteks yang nggak boleh diterima. Kalau beragama ya sakit hati Bang. Firaun itu kan menduakan Tuhan. Coba. Dibilang kafir itu. Jadi Roki punya hak politik sebagai orang politik mengecam Presiden Jokowi punya kebijakan. Kalau itu kemudian pepilihan diksinya dipersoalkan ya silahkan aja laporan ke polisi. Saya menurut Abang etis nggak kata-kata itu? Menurut Abang etis nggak? Etis aja. Nggak ada masalah. Itu biasa di dalam kelompok-kelompok PSI itu. Yang begitu biasa makanya Soekarno saya kasih tau. Dulu nggak suka sama Sahrir. Tapi Roki tidak sedang berbicara di dalam masa PSI kan? Kenapa? Itu kan kata-kata seperti itu biasa di PSI tadi Anda bilang. Tapi kan dia tidak sedang berbicara di depan masa PSI kan? Ini edukasi. Dia ini Bapak Demokrasi Indonesia. Bagaimana bisa mengedukasi dengan kata-kata rendah begitu Abang kalau saya bilang gini, gini, gini. Di hadapan 5 juta dulu. Bang Siaganda seperti ini Bang Siaganda kalau Bapak Ibu ditahan dulu kami ingin bertanya dan kami mohon sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai mengulai diksi yang berujung pelaporan itu di forum catatan Demokrasi Bapak-Bapak. Gunakan istilah kalau bisa. Jadi saya harapin cuma satu harapan saya ditahan dulu Abang kalau memang pernyataan Rocky itu tidak berbutuh panjang Abang apakah juga berpikir kalau memang nanti bisa diikuti oleh anak-anak muda yang ada di sini. Mereka menganggap di situ hal yang biasa Akademisi juga mengeluarkan itu tapi tidak dilaporkan sama sekali. Kenapa mereka mengikutin? Itu yang jadi pertanyaan kita semua sesaat lagi kita sudah ini catatan demokrasi itu klinik ya kita lanjutkan Pemirsa berhubung tadi wajah Prof. Henry muncul di sana Prof. Kat kami ingin dengar suara Anda menurut secara semiotika apa yang dikatakan oleh Rocky Gurung itu sebenarnya berarti seperti apa sih? Karena kalau Rocky bilang itu adalah kalimat yang biasa diungkapkan dalam perdebatan politik kebebasan kebebasan dalam berbicara atau berkomunikasi berekspresi itu sudah dijamin oleh konstitusi kita artinya demokrasi itu memberikan orang bicara tetapi kebebasan atau hak berbicara itu bukan derogable rights dia bukan non-derogable rights bukan hak asasi yang tidak boleh dibatasi atau diganggu artinya kebebasan berbicara itu bukan sesuatu yang absolut dia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh norma budaya undang-undang sekarang ada undang-undang ITE yang kemarin beberapa kali terus terang saya beberapa kali itu dimintai pendapat oleh teman-teman penyidik tidak hanya di kasus ini kasusnya Rocky itu banyak kasus tentang kitab suci fiksi dan juga dulu banyak juga nyerang-nyerang Pak Presiden juga selama itu ketika saya diajak untuk bicara oleh teman-teman penyidik saya mengatakan ini tidak masuk ada saya kasih nanti saya kasih bukti WA-nya saya mengatakan sorry ini tidak masuk unsur-unsurnya tidak masuk kemarin juga saya bilang undang-undang ITE tidak masuk di kasusnya si Rocky ini walaupun kata-katanya menyatakan tadi yang bajingan tolol sorry saya juga tidak pernah ngomong seperti itu ini ketika mengatakan seperti itu maka ada problema hukum ternyata tidak karena di undang-undang ITE tidak masuk tapi dia bisa masuk ke UHP diperkatakanlah adalah namanya penghinaan ringan persoalannya Presiden tidak mau tidak mau melaporkan itu karena ini penghinaan ringan kedua tapi kata-kata itu saya maaf baru pertama saya dengar ada penghinaan ringan itu 3-15 penghinaan ringan itu pasal 3-15 kau HP ya sudah anda kan tinggal baca aja oke yang kedua ini ketika mengatakan seperti itu muncul orang-orang marah kenapa marah karena sebagai orang yang disebut akademisi orang yang dilihat akademisi itu orang kampus pendidik pendidik itu bukan hanya pengajar tapi mendidik mendidik ilmu mendidik kebijakan dan juga mendidik tata cara kehidupan begitu kan tapi ternyata kan dia justru memberikan kata-kata yang sangat buruk terhadap seorang yang pemimpin negeri ini pemimpin negeri ini dalam kultur Amerika mungkin beda tapi dalam kultur Indonesia apalagi Jawa pemimpin itu Gung Binatoro kalau orang Jawa begitu Gung Binatoro ini konteks-konteks Jawa Indonesia itu bukan soal Jawa ini contoh ini contoh contohnya sudah sama contoh ya ini contoh saya rasa tidak hanya di Jawa pemimpin itu dihormati tidak hanya di Jawa jadi tadi hanya saya contohkan di Jawa itu Gung Binatoro itu dia punya wahyu itu dalam konteks seperti dulu begitu sekarang nah sekarang di era demokrasi boleh gak dikritik boleh tetapi dia harus sesuai dengan aturan perundang-undangan apa itu undang-undang undang-undang itu misalnya adalah tadi sudah ada walaupun ini mungkin di undang-undang nomor 1 tahun 46 ada yang berpendapat ini tidak berlaku dan sebagainya secara positif dia beberapa kali dipakai nanti biarlah kalau ahli hukum tata negara sama ahli hukum tata negara bicara mengenai undang-undang nomor 1 tahun 46 yang di pasal 14nya ada masalah di situ nah sebentar saya minum dulu supaya lebih enak ya jadi begini mbak teman-teman semua apa yang dilakukan oleh Rocky itu sudah saya catat mohon maaf saya mencatat karena supaya akurat ya karena kalau tidak akurat nanti bermasalah juga jadi Rocky mengucapkan di videonya itu kata-kata tadi sudah disinggung ya tentang menjual negara tapi tidak hanya itu kata-kata itu adalah dia mengatakan begini kalau ada presiden BCG tolol tadi kan sudah itu ya kemudian disebutkan lagi ditambah tuduhan bahwa presiden telah menjual negara ke China lalu dikatakan kebijakan bangsa ini telah dikhianati oleh pemimpin tertinggi kebijakan bangsa ini dikhianati oleh pemimpin tertinggi dia juga berbicara bahwa undang-undang omnibus law itu untuk kepentingan penindas kemudian dikatakan juga bahwa cerita tentang manajer-manajer yang akan dapat pensiun 1 miliar ternyata hanya dapat 25 juta karena dirampok oleh kebijakan omnibus law apakah betul ini perlu ahli-ahli yang untuk mencoba membedah ini sesuatu peristiwa yang benar atau tidak jadi perdebatan ini harus diperjelas supaya tadi kalau memang Rocky itu dianggap menyebarkan pemberitahuan bohong ini bohong atau tidak itu harus diperjelas sama ahlinya termasuk menjual China tentang sama Bu katakanlah sama Bu Menteri Luar Negeri bagaimana benar gak menjual negara ini kepada China gitu kan kemudian juga dikatakan bahwa Jokowi ingin menunda-nunda pemilu apakah betul itu hanya persepsi dia atau ini ada peristiwa yang memang terjadi atau peristiwa itu tidak seperti itu semuanya berarti masih bisa diperdebatkan masih diperdebatkan belum masuk itu unsur berita bohong belum masuk sebentar sebentar bisa saja di dalam perspektif tertentu itu adalah berita bohong kalau ungu itu gak bisa penyebaran berita hoax bisa ini bukan hoax beritaan bohong artinya sesuatu yang tidak benar tapi dia siarkan tujuannya apa untuk memframe bahwa ketika dia mengajak orang-orang buruh tanggal 10 Agustus itu turun itu logis makanya kan dia mengajak dia menginginkan kata-kata dia saya menginginkan tanggal 10 ini membuat jalan tol itu berhenti nah kalau ini benar-benar terjadi maka benar-benar dia bisa saja ditersangkakan ditersangkakan ya ditersangkakan dengan pasal 14 ayat 1 bahwa dia menyebarkan pemberitahuan bohong yang dengan sengaja mengunculkan keonaran tinggal nanti ada onar gak sekarang sudah onar keributan di dunia fisik keributan di dunia maya onar itu harus di dua di dunia dua dunia yaitu dunia fisiknya juga dunia maya juga keributan keributannya itu nah inilah maka ketika pasal 14 itu dibuat prof undang-undang nomor 146 belum ada dunia maya prof makanya makanya prof salat itu makanya memang tidak hanya di dunia maya saya bilang saya mengatakan itu ketika saya diwawancara sama Dedy Kobuser saya mengatakan ini di dunia fisik fisiknya yang lebih dulu tetapi dunia maya saya juga kenapa karena keributan ini terkait dengan kemarahan bagaimana undang-undang itu dibuat tahun 146 konteksnya kemudian disebut itu berkaitan dengan dunia maya iya saya juga tahu justru saya itu saya yang mengatakan itu di tempatnya Dedy Kobuser bahwa tidak ada dunia maya tapi begini saya katakan sebentar ini fisik dulu jadi harus ada keributan ini harus ada imbasnya ya Pak Fenri tapi provokasinya itu sekarang karena teknologinya itu berarti harus ada dampaknya oh iya Bunga Arisasar singkat aja di sudut kiri belum bicara Bunga Arisasar apa pertanyaannya pertanyaannya apakah menurut Anda kritik Rocky Gerung ini masuk substansi yang berujung seperti sekarang penyebaran berita bohong hingga menyebabkan keonaran kalau pertama saya begini saya kasih perumpamaan kalau ada orang Malaysia barangkali ini ya datang ke Indonesia bisa ditangkep tuh kalau ditanya Encik mau kemana mau pusing-pusing ya kan masuk berita bohong gak tuh buat kita pusing-pusing itu sakit dia mau jalan-jalan saya kasih perumpamaan itu jangankan standar moral dan budaya bahasa kita aja per menit ketemu orang berbeda bisa berbeda pula kita saya suka telpon teman saya orang Papua bahasa saya berubah SPOK saya berubah K dulu ujungnya baru S jadi ada kontekstualisasi gitu nah itu juga bagian dari budaya bagaimana kita menghormati teman kita yang beda budaya beda cara bicara dan lain-lain jadi itu satu saya mau kasih contoh yang kedua saya menikmati diskusi ini berantemnya Om Deddy sama bangsa kebangan gak maksudnya berdebat ini karena bangsa ini perlu ada seribu perdebatan seperti ini jadi kalau tadi ada kutipan ada video bahwa Rocky bilang bahwa saya ingin menghidupkan nalar kita untuk kita berdebat saya menikmati disitu partainya beda ini dukung beda yang itu gak punya partai gak ada yang ngajak Bu Irma ini menurut saya gak ada masalah tapi gara-gara Rocky kita muncul semua percikan-percikan kecemerlangan tadi itu saya banyak gak setujunya sama cara membunuh legal standingnya Bu Irma terhadap Rocky gitu ya soal tafsir pasal 14-15 yang saya jadi lagi jadi korbannya saya kan saya kan terdakwanya saya terdakwanya kalau anda kena pasal 14 ayat 1 ayat 2 saya bisa jadi saksi ahli itu karena gak kenal nanti saya mau undang mau undang anda bantuin profil kalau pasal 27 ayat 3 gak artinya begini saya menikmati ini semua dan ini sebetulnya yang diharapkan Rocky bagaimana membantah bajingan tol tadi itu dengan tadi Bu Irma menyebutkan 8 hasil saya juga baca pernyataan press conference-nya Bu Retno Menlu kemarin saya baca juga dan saya yakin itu jadi semakin perlu dimunculkan karena dalam rangka untuk menetralisir diskusi soal bajingan tol tadi itu nah jadi menurut saya saya justru menikmati karena kalau semuanya terlalu bersatu padu merdu-merdu ya bukan catatan demokrasi kalau Anda berada di narasi yang mana ini Bang? apa maksudnya? mana tuh pilihannya apa dan apa? nah itu kan tadi kan ada perbedaan kalau Anda kalau versi Anda tuh seperti apa? tadi kan saya sudah bilang menurut saya ini kecerdasannya Rocky mengaktifkan cara berpikir kita sebagai banyak kelompok masyarakat yang di kelas menengah untuk mendiskusikan berdebat berdiskusi itu akan menciptakan orang menjadi semakin cerdas ya orang akan menjadi semakin dewasa ya karena debat diskusi dan menjadi orang menjadi semakin hati-hati ya tapi tidak berarti bahwa orang boleh memprovokasi mengajak masyarakat yang lain untuk menutup jalan misalnya begitu itu persoalan lain apalagi sebentar apalagi sebelum mengajak itu sebelum mengajak itu menutup jalan gambaran-gambaran yang memang ada kebohongan makanya begini makanya tadi saya bilang Anda kan ahli komunikasi ya bahasa itu setiap katanya selain punya arti dia juga simbol nah lalu yang kedua ada konteks penggunaannya saya bukan ahli linguistik tapi gara-gara saya dijadikan terdakwa saya bisa bilang saya lebih ahli dari ahli linguistik tapi bukan benar-benar ahli tapi saya mempelajari betul-betul yang ingin saya katakan ketika Rocky bicara seperti itu ada konteksnya ada runutannya bahwa Anda semua mau bilang saya belain Rocky iya dia teman saya saya banyak belajar sama dia saya banyak nanya sama dia dia juga nanya sama saya ya kan ada kelebihan saya dibandingin dia ada kelebihan dia dibandingkan saya kita bertukaran informasi jadi saya belain dia iya nah sampai disitu saya mau bilang bahwa ada konteks-konteksnya misalnya tadi Pak Henry menjelaskan bagus tuh jadi semua kita gak ada yang mencatat ya kan meskipun Om Deddy HP-nya berdiri tapi gak ada catatan di HP-nya ada tapi Pak Henry mencatat tapi kan itu semua ada runutannya yang kesimpulannya sementara waktu dia apa orasi ada kata-kata BJG TLL tadi itu nah jadi yang mau saya katakan sekali lagi kita gak diskusi soal hukum tapi diskusi soal persepsi soal tafsir standar etika saya lebih dari otomatis otomatis saya melihat ada masalah besar yang ditimbulkan dari ucapan panjang Roki itu saya melihat satu titik krusial yang tadi saya bilang karena disitu dia mengajak buru melakukan gara-gara supaya negara mendengar bagi saya itu problem makanya saya bilang tadi bukan gara-gara Om Deddy enggak bukan gara-gara demonstrasi boleh dong bedakan dengan demonstrasi dengan makanya harus dibedakan antara sesuatu yang bersifat mencerahkan dengan sesuatu yang bersifat menghasut kan ini berjelas ada banyak kasus kemarin misalnya ngumpul angklung boleh ya kan makanya Anda tadi kan bicara konteks Bung Haris kan bicara konteks tadi Anda kan bicara konteks kan saya jelaskan konteksnya 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 dia berada di depan buru yang sedang memanggil dia Om Deddy kalau negara yang bikin boleh gak siapapun boleh asal tidak mengganggu merugikan orang lain Bung Haris bicara konteks saya bawa kan konteksnya Om Deddy pernah jalan-jalan gak kalau ada Sabtu Minggu ke Senayan kenapa? pernah jalan-jalan gak Sabtu Minggu ke Senayan kalau jalan-jalan gak ada masalah kenapa? bukan macet gara-gara banyak acara itu ngeganggu gak? kalau ini ini kita ngomong tentang minimal ngomong tentang hukum sebentar Prof hukum itu selalu ada yang namanya willing and written ini gak soal hukum ada mau ada mengetahui dan mengetahui konteks konteksnya konteksnya jelas kalau menurut saya konteksnya adalah Rocky diundang dalam satu pertemuan buru yang tidak puas karena kebijakan omnibus law oke tapi kan dia menyeret kesana kemari bahwa Jokowi itu gak mikirin negara mikirin rakyat mikirin diri sendiri cari aman lalu IKN dijual lalu bicara omnibus law tentang orang yang gak bisa nikah karena gajinya hilang kemudian dia menyimpulkan ini kita harus bikin gara-gara gara-gara ini penting karena negaranya menggunakan takut sama masak tapi usah jadi saat lagi kami akan kembali untuk Anda iya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih nanti diterangkan apakah perselisian itu saya yang picu bukankah ada forum untuk menyesuaikan perselisian kenapa musuh pakai kekerasan misalnya tapi saya menangkap itu kemarahan itu memang harus di ucapkan pertama kali dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat kita akan libatkan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul ingin bertanya langsung pada narasumber silahkan perkenalkan saya Wafiq Aziza dari Universitas Esa Unggul sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Irma dan Pak Haris dari sekian banyaknya tokoh narasi kritik itu mengapa hanya Bapak Roki Gerung yang menjadi topik utama kayak misalkan yang selalu dijatuhkan kenapa tidak yang lain itu juga menjadi topik oke sekian makasih Ibu Irma dulu siapa ini mau Ibu Irma Ibu Haris dulu ya yang kritis yang lain udah saya udah dimasukin penjara saya dikit lagi tinggal Roki nah tanyalah sama Ibu Irma sama Pak Deddy ini partai-partai penguasa jangan dong seolah-olah kita berkuasa atas hukum juga itu juga insinuasi oh jangan gitu ada kecenderungan data ada kecenderungan data ini kan sama kayak Roki semua yang mengkritik negara dipidanakan enggak juga lah yang tidak berujung dengan masalah juga banyak restoratif jahat itu juga terjadi kalau semua yang mengomong jahat yang memfitna Pak Jokowi atau pemerintahan masuk penjara saya kira media sosial kita penuh orang-orang yang akan dipinjara saya boleh melanjutkan tapi satu lagi saya juga mau membanta gini ya kenapa kita mengajukan persoalan ini ke apa namanya ke polisi sebenarnya lebih kepada untuk menghormati proses hukumnya kenapa terus terang saya kan memegang rumah aspirasi relawan yang mau geruduk rumah Jokowi itu udah banyak banget rumah Roki Geru sudah banyak banget kita tahan-tahan tidak boleh silahkan makanya kita mengkanalisasi itu tapi kemudian seorang Roki Geru berani depan publik bilang bahwa PDIP menghalangi dia bicara tidak pernah ada itu merupakan perintah PDIP tapi kalau ada orang per orang dah tak silahkan tapi kan dia langsung blaming akibatnya apa bendera PDI Perjuangan dibakar oleh masa HMI ini kan sudah keonaran sebenarnya gitu loh kalau saya mau jujur lagi-lagi bukan itu saya melihat Roki ini dia hanya bermain yang namanya apa istilahnya itu retorika hanya retorika retorika memuaskan sekelompok orang yang memang menjadi pasarnya dia tapi Om Deddy retorika itu ini yang ditanya gue menjawab mas silahkan saya dulu Adinda anakku karena yang lain gak pernah bicara mereka mengkritik Haris mengkritik Bang Saganda mengkritik tapi gak pernah bicara bajingan tolol itu bedanya ya jadi jangan tiru ya itu aja Bung Ferry saya pikir saya ingin mulai dari apa yang disampaikan oleh Bang Deddy satu bahwa pemerintah sedang menggalakkan konsep restoratif justice yang seringkali digunakan untuk kasus-kasus tindak binang korupsi tapi untuk kasus-kasus seperti ini lupa tuh konsep restoratif justice banyak banget ya pakai dong untuk Bang Haris kalau silahkan polisi saya kan bukan polisi nah yaitu jangan kemudian dipancing orang untuk melaporkan hal-hal ini ada sejumlah itu satu ada sejumlah variable ada sejumlah variable kontradiktif yang membuat non litigasi apa penyelesaian non peradilan itu tak jalan faktor pelapornya Pak Lurut misalnya misalnya yang seperti itu ya kan lalu proses mediasi SKB 3 Menteri yang dari Menko aplikasinya di polisi menurut saya gak jelas jadi ada faktor-faktor yang gak jalan yang politis dan non teknis nah misalnya terbaliknya Bima di Lampung dan adik yang SMP yang di Riau yang protes lewat sosmed tapi karena banyak dukungan dan dia tokohnya innocent maka diselesaikan dengan cara non litigasi atau restoratif justice tapi yang non formal jadi gak ada banyak standar juga apa gak ada standar juga tapi ada beberapa kasus tapi memang kasus-kasus yang muatannya ada high call menyerang pada pejabat-pejabat tinggi saya bisa bilang gak ada ampun begini kalau restoratif justice itu itu ketika konflik antar person misalnya Anda dengan Pak Luhut itu sebaiknya restoratif justice itu yang ada di SKB 3 Menteri itu saya yang bikin draftnya waktu itu restoratif justice memang seperti itu kalau berbeda jadi yang yang untuk konflik antar person tapi kalau sudah memprovokasi masyarakat memunculkan tadi misalnya masyarakat kemarahan karena Rocky itu tidak hanya melanggar etika tapi melanggar adab ya sudah di luar adab ketika menyebut seperti itu sudah di luar adab nah ini memunculkan kemarahan nah yang seperti itu termasuk yang apa katakanlah provokasi terhadap konflik-konflik suku agama ras antar golongan itu tidak ada restoratif justice jadi itu saya mulai kembali dengan pilihan kata-kata Bang Deddy di awal siapa itu Rocky saya setuju Rocky hanya warga negara biasa apa yang ditakutkan dari Rocky kata-katanya yang sesuai dengan hati nurani orang itu yang menakutkan pemerintah bahwa kebenaran kata-kata yang disetujui orang itu itu bukan kebenaran kata-kata yang persoalkan dan harus diingat hanya negara otoliter yang takut dengan kata-kata orang apalagi orang yang hanya bernama Rocky Gerut ini lucu ya ini lucu kalau seolah orang ada juga tidak perlu takut ada juga sih berusaha ganda berusaha ganda apakah tidak perlu takut saya satu aja saya mau tanya apakah di antara laporan itu ada yang memprotes kritik dia terhadap Omnibus enggak ada yang dipersoalkan orang adalah kata-katanya yang dianggap menghina yang dianggap menimbulkan kebencian itu yang dipersoalkan jadi enggak bergantian itu dipersoalkan bukan Bung Syaganda jelan Anda sekarang bergantian Bapak-Bapak itu dibuktikan Bung Peri ditahan Bung Syaganda silahkan Bung Peri Bapak-Ibu saya mau meyakinkan saya mau meyakinkan rakyat Indonesia selama Anda semua percaya pada Roki Gerung maka bangsa ini akan berubah Roki Gerung adalah tokoh perubahan abad ini percaya sama saya saya menjadi agak apa ya agak geli agak-agak mengarah ke jijik gitu ya kenapa sih karena diskusi ini bahasanya bukan bicara soal demokrasi tapi soal bela sahabat ini tiga orang ini mengatakan saya bela Roki karena dia sahabat saya waduh ini bicara hukum ini bicara hukum bukan bicara sahabat bukan bicara sahabat ini karena orang yang bisa keluar dengan kata-kata kotor adalah ketika akal sehatnya mati jadi ini sama sekali bukan akal sehat orang yang mengeluarkan kata-kata kotor adalah ketika emosi menguasai otak indeks demokrasi kita ditahan dulu Bapak-Ibu ditahan dulu baik kita tidak bermaksud untuk membukang kritik tapi selama ada bukti selama ada dasar silahkan disampaikan hanya disatakan demokrasi kami akan segera kepadu pemirsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 Semua salatu Assalamuala Alhamdulillah Sayyidina Al-Nabiyina Wa mulana Muhammad Ibn Abdillah Wa ala Ali Wa sahabi Wa mantabi'ahu Huda Ila yawmil Qiyamah Amma Para pemirsa catatan demokrasi di mana anda berada Bapak dan ibu Saudara hadirin Rahimahkumullah Bilkhusus peranara sumber kita yang sudah tidak asing lagi dan saya tidak perlu sebutkan satu persatu namanya tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya Alhamdulillah kita sudah mendengar perdebatan yang panjang dan cukup sengit dalam perbincangan kita pada malam hari ini memang seseorang yang bernama Rocky Gerung sedang meroket namanya dan memiliki memang artikel-artikel dalam pembicaraan yang luar biasa tapi di balik itu demokrasi menata dan mengatur kita memiliki peradaban boleh di dalam demokrasi tidak ada orang yang dicegah untuk memberikan sesuatu tetapi kita selaku manusia yang beradab apalagi orang yang berintelektual sampai-sampai baginda Rasul Nabi kita Muhammad diingatkan oleh Allah berkatalah kau dengan perkataan yang baik saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rekul Gerung tapi narasinya yang harus diperbaiki diksinya yang harus dibenarkan namun dibalik itu andaikan ada tuntutan tuntutan kita sadar bahwa pasal 134 sudah tidak berlaku lagi tentang masalah penginan kepada presiden dan presiden pun sudah legowo ketika kita ditanyakan tentang hal itu kepadanya bahwasannya bagi presiden itu bukan urusan saya urusan kata Pak Jokowi saya bekerja luar biasa tapi dibalik itu ada apa tuntutan yang datang andaikan itu terjadi semua kom intelektual di luar sana maupun yang ada di sini adik-adik remaja kita bisa akan menilai apa gerangan yang terjadi sebuah ini saya khawatir dibalik itu semua kritik yang baik harus dengan dicara disampaikan dengan cara yang baik tapi kalau kritik dengan cara yang jelek walaupun baik tentu akan menjadi jelek juga penegakan hukum harus fair jujur baik dan benar siapapun yang bersalah harus ditegakkan hukumnya tapi kalau ketika nanti hukum disasarkan hanya untuk kepentingan kepentingan maka hancurlah demokrasi di dalam kehidupan masyarakat kita mudah-mudahan Allah berikan kepada kita topik dan hidayah ridho dan inayah dan semuanya moga-moga menjadi pembelajaran yang terbaik buat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno Bang Nidi Sutorus Ibu Irma Prof Henry terima kasih terima kasih Bung Ferry Bung Syahgan dan juga Bang Haris Hazep terima kasih dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari S.A. Unggul Jakarta sesaat lagi pemirsa usai catatan demokrasi akan ada kabar utama yang akan membahas salah satu topiknya MA yang membatalkan ponis mati Ferdisambo menjadi seorang hidup sesaat lagi usai catatan demokrasi saya Maria Segaf dan saya Andromeda Merkuri selamat malam sampai jumpa sampai jumpa